Pemuda Pancasila Kecamatan Batu Ampar berhasil mengungkap penimbunan limbah B3 jenis cover sludge yang dilakukan PT United Property Indo. Limbah yang diduga ribuan ton tersebut digunakan sebagai material timbunan untuk reklamasi di areal batu ampar persis di belakang PT Semen Boswa. Pembuangan dan penimbunan limbah cover sludge yang sudah dicampur dengan tanah tersebut diperkirakan sudah berlangsung selama satu bulan belakangan. Dari pantauan pemuda Pancasila, lori berukuran besar dengan roda 10 lalu lalang mengangkut puluhan ton limbah dari PT United Property Indo yang berlokasi di areal industri jalan menuju Tanjung Sengkuang. Tommy, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Kecamatan Batu Ampar mengatakan informasi awal didapatinya dari laporan warga. Setelah diselidiki oleh pemuda Pancasila akhirnya ditemukan pembuangan limbah B3 yang membahayakan lingkungan. Meski mengaku sudah menemui manajemen perusahaan milik Andi Lim tersebut, namun menurutnya manajemen perusahaan yang bergerak di bidang jual dan sewa lahan tersebut menolak telah menimbun limbah B3. Dari Pemuda Pancasila, Batu Ampar, ketempatan saya membidangi lingkungan hidup. Ketempatan saya membidangi lingkungan hidup, saya dapat informasi dari rekanan, saya turun ke lapangan. Percisnya di lokasi Batu Ampar, jalan mau ke kantor PAC Batu Ampar. Di belakang PT. Semin Padang. Kita temukan pembuangan atau damping, damping limbah copper slack yang bercampur dengan tanah. Yang bercampur dengan tanah langsung dibuang, ditimpun di reklamasi lokasi PT. United Pro Petindo. Kita juga dari Pemuda Pancasila mempunyai dokumentasi, rekaman, serta video. Jadi kita coba menemuin beberapa hari yang lalu hasil pertemuan kita di sini, nampain nggak ada titik terangnya. Jelas di situ kan mereka udah nyalain aturan undang-undang lingkungan hidup, nomor 32 tahun 2009, di pasal 104, disitu barang siapa? Tanpa sengaja, tidak sengaja, mendamping limbah atau membuang limbah, itu akan dikenakan dendam. Dendam, apa ya? Bidana, sorry. Bidana 5 tahun, dendam 33 miliar. Sudah ada komunikasi dengan mereka, kenapa kan? Oke, ya kita dari Pemuda Pancasila sudah coba komunikasi sama pihak manajemen, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, mangga teman-teman kumpul, tidak ada. Seolah-olah mereka ini dianggap sepilih ini. Ada, ada, ada penganggap. Pemuda Pancasila menuntut pertanggung jawaban PT. United Pro Petindo atas dugaan pembuangan limbah B3. Dan pada hari Selasa, 12 November 2013, terlihat anggota Pemuda Pancasila bersama kepolisian dari Polsek Batu Ampar, berada di lokasi perusahaan PT. Propertindo United. Pemuda Pancasila juga mengaku sedang melakukan koordinasi dengan pihak Bapedalda Batang. Riyado, STV Batang mengabarkan.